Sementara itu pemberian amnesti pada DIN Minimi dinilai pantas untuk menuntaskan konflik dengan kelompok bersenjata di Aceh. Namun pemerintah juga harus memastikan adanya pembinaan bagi mereka yang mendapatkan amnesti. Pemerintah akan mempertimbangkan permintaan yang diajukan kelompok bersenjata DIN Minimi. Termasuk permintaan mengenai amnesti bagi kelompok tersebut dan merawat para janda dan anak yatim dari mantan gam. Ya seperti dikatakan Pak Satiosok, semuanya kita pertimbangkan. Langkah pemerintah pun dinilai tepat. Pendekatan amnesti bisa membawa kedamaian di Aceh karena pada dasarnya pemerontakan yang mereka lakukan hanya politis. Amnesti ini diberikan untuk tujuan misalnya melakukan reintegrasi kepada pembatan-pembatan yang tadinya berjuang untuk memisahkan diri dan lain sebagainya. Sehingga dampak politisnya bagi kita lebih baik. Artinya lebih banyak orang yang kemudian mengakui NKRI dan lain sebagainya. Tapi setelah itu tentu setelah diberikan amnesti, ya mereka harus diberikan program untuk bagaimana reintegrasi. Nah kadang-kadang kan petugas-petugas kadang-kadang tidak membuat orang happy. Senin 28 Desember lalu, Din Minimi menyerahkan diri bersama 120 orang anggotanya. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso yang menerima penyerahan diri ini merekomendasikan Presiden Jokowi untuk memberikan kelompok bersenjata ini amnesti. Tim Liputan melaporkan untuk NET.